This is Desa & Gina in the morning Pagi itu adalah kebetulan Itu namanya Apa namanya Apa Visi ke depan lu gak bagus Nah lu udah Ya lu banget Buat visi ke depan ya lu jangan bilang gak terlambat Jangan bilang untuk terlambat Kalau itu dalam satu minggu ini insya Allah saya tidak terlambat Nah itu baru spirit namanya Spirit-spirit Kalau lah muda Di jam ini nih ya Kita mau ngomongin soal fun fact Ternyata dengerin musik itu yang disukain dengan cara Saya ulang ya Fun fact Ternyata dengerin musik yang disukai adalah cara paling efektif biar rileks Kebelum tidur nih Nanti gue malah gak bisa tidur Gue bawahin pengen nyanyi Nanti kita bahas abis ini Oke Kasih apa dulu nih kayaknya Beri ngaseh Elie Steinfeld olahraga bareng bokap sama Blackpink Lovesick Girls DGTM di Prambuars Radio Kalau muda katanya tuh ya dengerin lagu yang paling kita suka Itu bisa bikin rileks gitu Dan membawa kita dengan tidur nyenyak Nah Coba terakhir sebelum lo tidur Tadi malem nih Tadi malam Aku mimpi kawin Ahai Perhulunya Tuan Ibrahim Cukup Gimana Ken? Jadi pertanyaannya apa yang lo pikirin sebelum tidur nih tadi malem Ini dia nih Gue tadi malem cuman mikir kayak eh besok senen apa eh salah Eh besok masih hari biasa ya berarti Ini berarti kita yang tadi malem kan Ken? Iya betul Tadi malem mikir apa kan? Iya Gue tadi malem mikir alasan apa ya yang gue buat untuk terlambat Gak usah bikin alasan Gak usah kita udah gak minta alasan Kenyataannya kan gue gak terlambat Iya sih Cuman gue mikirnya gitu kira-kira besok gue gak masuk nih Iya Gue mikir alasannya apa ya apakah sakit perut atau apa gitu ya Gue gak ada sih gue tadi malem gak mikir apa-apa Terakhir gue mikir sebelum tidur itu hari minggu berarti Karena kan gue habis pulang liban Sabah sabah lu kayaknya gak pernah mikir gitu Emang gak ada pikiran Tapi waktu hari minggu gue kepikiran kayak Wah besok senen Nanti gue kayak harus siaran Ini kalo isi kepala lu dibedah sama dokter nih Dokternya pasti akan nyari-nyari dimana Kayaknya kayak Kok kosong Kata dokternya saya yakin letak otak tuh disini Saya udah sekolah bertahun-tahun Dokternya nyari Dokternya nyari Eh pas dia bedah ini tempurung ini Ada otaknya Kayaknya di otak gue di dengkul Pas di dengkul Lahir kok disini kan terkaitnya gitu Sekiranya salah tempat dah Ya langsung aja kalo mau ada apa yang lu pikirin tadi malam ya Besok buat besoknya tuh kira-kira sebelum tidur tuh apa yang lu pikirin Telefonnya kemana kayaknya nih 021 728 00437 Ya terkaitnya di Ad Prambors asek di GITM ya Di GITM di Prambors Radio Hal terakhir apa yang lu pikirin sebelum tidur Nikola Muda Itu topik kita ya Ini ada nih dari Ferry nih Gina Silahkan baca tuh main handphone mulu Baca tuh Ferry Ferry Hal terakhir ya Gak apa-apa lu pikirin sebelum tidur Yang bener bacanya Yang bener Hal ya gue Piyokirin Bukan Piyokirin tuh salah ketik dia Pikirin Besok ke bengkel jam berapa ya katanya Nah Oh gitu Soalnya Soalnya tuh masih diketik tuh Eh masih diketik Pas banget sama aja dapalah Gina bisa baca yang bener gak sih Soalnya Ini ketikan twitternya emang juga agak ngaco ya Oke oke gue baca ya Soalnya pas banget sama aja dapalah Gue harus ketemu dosen online Oh ketemu dosen online Ini juga nih dari Ika tuh Silahkan kayak nih Itu bawahnya tuh Hal yang ter... Saya bilang Baca yang bener Hal terakhir yang saya pikirin Adalah Pacar saya Soalnya terakhir Kita mau putus Aduh Terus dua minggu gak kontekkan Itu apa cerita Dari Witno nih Witno Silahkan Gina Witno Witno nih Kok namanya Witno ya Ya gak tau Hal terakhir yang dipikirin sebelum tidur Gak ada orang Anak ayam saya Belum dikasih makan Aduh 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 Apa besok pagi mati apa enggak Ini serem banget sih Yoga tuh Kayak nih silahkan Kayak nih Yoga Hal terakhir yang aku pikirin Cumpang aku kayaknya lagi ribut deh Eh lu kok baca Twitter merung sih Ini ada Vita nih Selamat pagi Vita Halo pagi Vita kok lemes banget Vita Gue emang kayak gini ngomongnya Aduh Vita Cimin mana nih Aduh Vita Cimin Vita kamu Hal apa yang terakhir kamu pikirin sebelum tidur Kalo aku gak ada yang aku pikirin sih sebelum tidur Gak ada yang kamu pikirin Terus kenapa kamu telepon Vita Kamu kosong Vita pasti kamu kayak aku deh gak punya pikiran ya Emang kamu semalam gak mikir apa-apa sama sekali sebelum tidur Fit Enggak aku langsung tidurin Soalnya langsung tidurnya tuh Kayak udah capek banget Jadi langsung tidur Biar gak mikirin apa-apa gitu Oh Eh ada yang begitu loh Lah enak begitu pak Gak apa kok tidurannya banyak yang dipikirin Karena belum sempat mikir apa-apa Eh ngilang gitu Lah enak begitu Saking capeknya Iya Tapi kamu akhir-akhir ini kayak Saya denger nada suaranya Kamu kayak Ada sedikit masalah ya Dalam Ini kamu ya Kehidupan kamu ya Vita ya Enggak Enggak ya Kamu jangan tertutup Buka aja gak apa-apa Gak usah dipancing-pancing kalo dia gak punya masalah Gak ada ya Masa sih gak ada masalah sih yang siap Siap manusia pasti punya ada masalah Pasti Pasti punya ada masalah Lo kalo mau kasih kata-kata bijak Lo susun dulu kalimat lo yang bener Ya kan Enggak pasti pada Pada Apa namanya Pada akhir ya Pada hakikatnya Gue tepuk sepatu bisa diapuk Soalnya umumnya Ini kenapa lagi Ini produser kenapa lagi Tiba-tiba batuk di belakang gua Lagi ngomong Ada produser keselok begini Ya pokoknya Vita Segala macam masalah yang kamu hadapi Baik ke depannya Atau sebelumnya Atau saat ini dijalani Mudah-mudahan ada solusinya ya Kan dia lagi gak ada masalah pak Enggak Nanti kalo ada misalkan ya Thank you Ya kalo ada ya Kalo ada kamu telepon saya aja Ngapain lagi pak Ya siapa tau topik kita ntar ini lagi Thank you ya Vita Iya sama-sama Salam buat Charm ya Waduh Vita Charm Dan saya gini-gini di Prambors Radio Oh my god Yes 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 Aku belum ganti ke-12 ini udah ada beredar iPhone 14 Kok 13 nya kelewat Nah tuh Kan mungkin 13 angka sial kali Iya bisa jadi sih Atau angka yang gak Gak baik gitu Enggak 13 kan tahun Ini kan berarti Tahun 2021 Lah kok udah iPhone 14 Nah dia kayak cepetan gitu Jadi Emang iPhone 13 udah keluar di 2021 Enggak Iya kan setiap September atau Oktober keluar tuh Buset lah Kok cepet banget keluar Tapi kita gak ngomongin yang tahun ini Kita ngomongin yang 14 2022 Ngapain ya Tapi kok harganya jadi makin lama makin murah sih Kenny Nah itu dia Gimana Lah ini Bukan maksudnya Waktu gue mau beli si iPhone 11 ini aja Kayak kalau gak jadi kado Mungkin gak dari kado gue gak beli kali Kayak harganya kan puluhan juta Benar 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 Iya terus kayak kok Mahal banget sih iPhone harganya sampai segitu amat gitu Terus Ini malah iPhone 14 Variannya Diprediksi harganya mulai dari 11,4 juta Wow Harganya 15,7 juta pak Tapi ini kali apa Yang tipenya Yang tipenya 27 Bukan 256 kali Ya gak tau juga sih Ya kita lihat aja harganya berapa Cuman kalau gue sendiri ya gue sudah mulai capek mengikuti ini Sama Karena juga Yang ini pun belum gue kulik abis Tiba-tiba udah keluar lagi Kalau gak sih secara pribadi Dan secara teknologi pun juga Kita taunya juga Cuma buat moto Iya Video aja gitu Betul-betul Kita tau gambarnya bagus banget atau enggak juga kita gak perhatiin kadang-kadang Iya sih memang Yang penting bisa buat ngerekam Bisa buat foto Bisa buat whatsapp Bisa buat kirim-kirim Bisa buat internet cepet Aman Beres Gak usah ganti lagi Abis tuh nafasnya Satu tarikan nafas Kiri penghulu Ya kita tunggu aja seperti apa kalau mudah ya iPhone 14 iPhone 15 iPhone 16 Kalau kalian masih hidup dan saya masih hidup ya Kita akan bahas ini lagi Terus sampai nafas abis CMD Prambods Radio Gina naik ATV nih Wow Dibalikin Anak aja di Lembang Kok pake enak aja Iya salah Salah harusnya gitu ya Iya Gak perlu enak aja kan Gak apa-apa juga Gue setelah ngomong itu gue ngerasa salah sih Gue kemarin gue di Bali Sama anak-anak sama Caca Kalau Gina di Di Lembang Tapi lu boncengan sih ya Gak gue bawa sendiri Ngelewatin merah-merah dan susah gak Enggak Jadi kalau Kalau lu gak usah merah-merah dan susah Iya Lu naikin aja Otopad scooter Oh gitu Ya gak dia ada tracknya Cuman kan waktu itu Pas gue liburan itu Kan banyak tempat yang harus gue datengin Jadi kalau misalnya si ATV nya itu ditawarkan juga Sampai ke hutan Kayak bunyi apa urusan Iya betul Wow Oke bunyi hape di meja gitu Hmm Aduh Mau denger gak nih Oh iya lanjut Iya ada juga penawaran yang kayak tracknya bisa sampai ke Apa Tanah-tanah yang licin Ya enak tuh gitu ya Kalau misalnya Jadi di Bali pun juga ada bermacam-macam track sih sebetulnya Kalau gue kemarin memang yang family friendly banget gitu Jadi yang gampang Jadi yang gampang Tapi tetep ada kayak turun-turun batunya gitu yang agak serboja Wah kalau ke Prambors naik itu enak kali ya Ya coba aja Maksudnya kan seimbang jugaan Kalau naik Lo bawa ke atas kalau jangan sampai ditaruh di parkir di bawah Iya Lo masuk kan ada tangga tuh, lo naikin parkir di TV Deng deng deng? Deng deng deng, deng 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 deng, deng, deng deng, deng deng 電柄 jadi ini Ryan Reynolds lagi marah banget sama Disney katanya mencensor film Deadpool 3 yang berlabel dewasa jadikan seharusnya kalau label dewasa tuh udah boleh lah ada agenak aget ada tapi kalau si film Deadpool itu kan bukan cuman sekedar kayak adegan dewasa tanda kutip ya tapi dia emang kekerasan Iya bener sih Iya 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 orang gua ajak ada ngeri sendiri ya darah-darah itu kayak dikasih lihat banget gitu loh ya suka lihat kekerasan ditonton gitu nggak tahu kenapa jadi kayak misalnya di YouTube juga sering ada tuh yang misalnya ini dipukulin apa ini di apa gitu buka aja gue nggak berani di WhatsApp aja kan sering ada tuh di grup ya Iya apa yang share foto apa maling dikubungin buka itu gua aja dulu di komplek gua ada maling dikubungin gua nggak bening lihat gue ninggalin Oh my God ini maling Pak nggak tahu gua nggak tega lihat orang di apa-apain tapi ini orang yang barang-barang lu gimana Iya tetep aja gue berapa kali ya ada orang nyolong apa barang gua atau duit gue gitu ya gue sama sekali nggak apa-apa jenis karena apa kalau saya nyolong yuk yuk colong aja itu dosa kalian bukan dosa saya luar biasa doain kalian menurut duit itu atau barang yang diambil itu berkah bisa ngebantu buat yang ini baik banget hari ini mobil akan banyak itu bukan nyolong niat kalau kayak gitu namanya lu niat emang orang nyolong niat Pak lu ini tetap orang nyolong kayak tiba-tiba orang nyolong biasa karena apa karena kebutuhan ya dong ya berarti ada niatnya udah kebutuhan duit lo sendal lojar gajah berapa nih gua bakas melunikasi Pak yang ada kunyong sendal lo ini sekarang ya itulah dia jadi kesel kan kalau muda terus dia mengucapkan kata-kata kasar kepada keputusan Disney nah coba kita mau nanya ke kalau muda hati-hati nih ya kalau misalnya ngomong pernah nggak sih kalau kalau muda tuh ada di momen yang kayak mulutmu harimaumu ya kasih tau di 021 728 00437 atau at Prambors dengan Hashtag DGTM di Prambors Radio momen mulutmu harimaumu coba nih kalau muda ya tadi gua udah cerita ya Minna juga udah ini ada bilihasa nih gua pernah ngomongin bos sama bos gua sama anak kantor keren dia lagi nggak ada dia di ruangannya eh ternyata ada seakhirnya gua dipanggil dan ditanyain ada masalah apa kamu sama saya aduh duk duk kan eh lah ini nggak ada nggak ada endingnya gimana ya Iya penasaran ya nah akhirnya apakah di end or eh mas go on ya kan kita nggak tahu atau game over we don't know ya kan betul ya udah kalau begitu ini ada Sanya nih santai gua ke arah minyak goreng lu ke arah penyanyi Sanya kamu pernah ada momen mulutmu harimaumu nggak kayaknya lumayan sering sih jadi kayak kalau ditanya spesifik momennya tuh kayak bingung gitu gimana tuh maksudnya emm misal kayak kalau misal kita ngomong sesuatu gitu ternyata itu balik lagi ke diri kita gitu misal tapi lupa momennya iya gitu mungkin inget kalau tentang ini emm cinta-cintaan gitu asik-cintaan apa dulu dulu tuh kalau misal ngeliat temen kayak galau gitu suka iya kenapa sih aneh banget gitu kayak hal-hal kayak gitu aja di nangisi dalam dalam hari misal tuh kayak lebay banget ibang cowok doang kayak gitu ya tau aja pas kayak ngalamin sendiri ya ternyata kayak gitu pernah menghadapi situasi percintaan kamu yang yang berasa lebay ya iya gitu padahal dulu nggak pernah berpikirnya bakal kayak gitu ternyata kayak oh iya ternyata kayak gitu jadi kayak juga kayak ludah-ludah sendiri juga gitu kerap terjadi di dalam kehidupan yang fana ini ludah sendiri tuh rasanya gimana sih anjep sih Pak kalau saya saya pribadi sih rasanya anjep aja gitu ya oke lah kalau begitu Sanya terima kasih sekarang masih pacaran Sanya oh nggak pernah pacaran loh jadi tadi yang lebay itu apa kan eh apa HTSan gitu lah oh HTSan kenapa nggak pernah pacaran nggak tahu nih belum ketemu yang pas mungkin ini ke temennya Tilsi kali ya nih apa ya Tilsi makan pacaran tapi iya tapi baru peluk samping oke oke gitu terima kasih ya Sanya ya iya dadah dadah tapi ini sempat gempar di dunia persosial media gempar bumir aduh gempar bumir karena sempat menjadi trending topic dengan tiga hashtag utama gitu jadi BTS sumpah-sumpah bukan saya bukan saya ini ini jadi-yect semua info st향bo strategies выйstub lanjut gua nih aku cape deh lagi aku jadi si BTS ini sudah fix ya akan menjadi performer dalam grammy Serius loh, tapi yang udah pernah kan dia? Belom pak, justru ini tahun pertama Lawak juga menang ya? Belom juga menang Dia pernah gimana sih itu? Jadi saya kasih tau ya, itu mungkin di Billboard atau di American Music Award Jadi, waktu tahun 2019 mereka dateng gini Dan mereka mengucapkan kayak gini nih, gue kasih ya audionya Ucapkan apa? Kok sampe gue udah punya ya? Nih nih Terima kasih untuk menjadikan ini Dan kita kembali Itu RM ya yang ngomong pak? Iya, jadi dia bilang Hah? Yang ngomong siapa? RM Yang ngomong RM Dia paling jago bahasa Inggris ya? Betul Si RM ini bilang, pokoknya sebagai musisi Korea Selatan, kita tuh selalu pengen standing di Grammy Stage gitu Nah, tahun ini, dua tahun kemudian setelah dia ngomong kayak gitu, dia bakal perform Oh my god Itulah namanya kerja keras Gina Luar biasa, kerja keras mempunyakkan hasil RM juga buat Yamin, mudah-mudahan Bukan dong pak Manggungnya oke Buat Mas Dono ya Dono siapa? Kasino Indropa Tadi kan ngomong saya presiden dari Jimin, kok jadi ke Dono? Kalau Yamin, Mie Hah? Kalau gue tanya kan ada presidennya Yamin dari Mie Kalau dia serang gue tanya, Mas Dono apa maksudnya? Tau, jauh banget lu kata pencerita ini Buat Mas Riki juga selamat Riki siapa? Lah kan ada V Nama apanya Viki, pasti ya Oh iya Aduh, tadi gue dengerin Riki lagi Aduh, Riki Martin lagi Udah makin ngaco nih Udah ya, oke bye Asi apa sih, kayaknya gak usah nyium upil begitu dong Dia tuh gitu-gitu Jorok lah lu Itu tau gak? Wibir lu Wibir lu tarik kebawah Itu dulu keterikat Nah itu Enak tuh Itu nyium upil lu sendiri Tapi lu cek-cek dulu Oh iya iya Dulu Manta Saya kira-kira di Prampers Radio Kira-kira persiapan kalian untuk ulang tahun Prampers apa sih? Oh udah total banget nih gue Apa? Gue lebih ke fisik ya Jujur gue udah nyiapin fisik gue, udah gue lari dari sini ke puncak Wow Naik mobil Itu namanya bukan lari, naik mobil Tapi kan ngegas-ngegasnya juga olahraga tuh Iya sih Ngegas-narik gasnya, narik lem tangan, nyetirnya ya kan? Papa, tapi bener gak sih dulu tuh penyer-penyer itu sering berantem gitu, sering kayak adu emosi Enggak Masa sih pak? Tapi kalau adu bagong pernah pak? Aduh cereng sama anjing dong Ngapain diadu, kasihan Iya juga Gak boleh, ilegal itu Tapi bapak suka nontonin? Enggak, gue nonton karena gue mengumpat Kasian gue, karena gue liat, bukan karena gue liat binatang-binatang itu, beneran Iya sih Gue bilang, ih jahat banget sih orang-orang ini gitu Tadi apa dimana sih gue ngomong? Berantem? Enggak ada Ya berantem ya biasa lah, zaman sekarang juga masih banyak yang, karena suka beda pendapat segala macam Biasa kan kalau desa kan memang seksi kompos, nanti yang berantem orang lain Jadi ngerasa kayak gak ada yang berantem Iya bener-bener Karena dia gak ngerasa berantem Kalau sekarang kan berantem Nah kalau dulu tuh lebih, apa ya? Kalau sekarang kan berantem Maksudnya sekarang berantemnya berantem yang kayak verbal gitu kan, biasa ngambek-ngambek kan gitu kan Kalau dulu kita ya clear disitu, karena kita disediakan lapangan duel ya Nah itu akan ada tarung derajat sampai mati Berantem banget, berantem banget Pak, saya mau nanya lagi pak, kan kalau sekarang Putri sama Balki itu kan kayak cerminan anak-anak zaman sekarang Betul Iya kan Yang liar gitu, maksudnya very wild gitu Gua dalam arti positif mungkin ya Iya betul Maksudnya positif dalam arti dia mereka tuh menemukan ide-idenya liar Nah itu dia Terus kenapa? Sama gak sih sama kayak dulu-dulu, karena bapak lintas generasi gitu Beda ya, beda-beda ya kalau ngeliat dari sekarang sama dulu ya Ini agresif yang mana pak? Gini-gini, kalau dulu tuh liharnya mungkin gak terdeteksi karena gak ketahuan mereka jarang cerita gitu Cerita pada orang-orang terdekat aja gitu Kalau sekarang di kantornya hampir semuanya tahu soal Putri sama Balki gitu Iya jadi Karena tiba-tiba emailnya ada yang kebuka, eh kelihatan tuh ada voucher Itu dia yang baru aja transaksi dimana gitu Dia udah suka email di ruang siaran kalau mudah Dia lupa nutup Ada apa sih pak? Kebaca dong Ada voucher lah Confirmation paid Nah itu Dari traveloka ya? Atau dari Dari Pokoknya Yang nginep Eh nginep Dari booking apa tadi? Dari mana? Dari traveloka pak Traveloka Itu dia Voucher hotel Sudah direncanakan Ngapain ya kira-kira Ya kan hiburan keluarga Oh iya bisa-bisa Kalau keluarga kan rame Jadi cuma satu kamar Iya Udah gitu queen bed lagi Wow Udah ya Berarti itu ada apa ya? DGTM di Prambods Radio Sapa mantan memang selalu ditunggu-tunggu kalau mudah oleh seluruh masyarakat Indonesia Ya walaupun memang gak selalu berjalan dengan lancar ya Lebih banyak gagalnya kalau mudah Ini karena kan kita menyatukan mantan gitu ya Mantan kan biasa penuh dengan kenangan Atau mungkin sudah lost contact lama gitu kan Nah buat kalau mudah yang ingin menelpon mantannya Mungkin masih ada sesuatu yang mengganjal Seperti hutang Atau mungkin perasaan Nah itu yang lebih parah tuh ya kan Coba boleh kasih nomornya di 021-728-00437 Dan banyak yang sudah terjadi di siapa mantan ini ya kalau mudah ya Terutama ada yang minta di takedown kontennya Karena ketahuan sama ceweknya Oh my god Ngeri banget deh Sampai ini Sampai ngechat si putri gitu Ya kan put? Betul Tapi yang pernah ngechat pribadi gue tuh emang agak complicated sih kan Jadi mantannya itu kayaknya kerja di salah satu instansi negara Dan banyak yang mengenali Jadi pada komen kan loh Ini kan si A, si B, si C gitu kan Terus si mantannya tuh sampe chat Kayak ini udah membahayakan pekerjaan si mantan Jadi minta tolong banget buat di takedown Oh my god Ya udah deh udah di edit Beb Gak apa-apa di takedown Takut Itulah ya kalau mudah ya Nanti kita bakal telpon salah seorang kalau mudah yang ini masih penasaran banget nih sama mantannya Oke Ini kita mau puterin gak sih bang? Kita puterin dulu ya yang pernah terjadi Ini si Eka nih Siapa mantan Eka ya Yuk Sekali lagi kalau mudah dengarkanlah segmen ini Karena ini segmen yang membuat pendengar radio lain semuanya beralih ke sini Semua pendengar lain sekarang nol Karena kita sudah melakukan survei setiap kali segmen ini ya Dan kita nambah dua orang di radio lain Kok dikit banget Halo Karin Halo Suaranya jangan bergetar-getar gitu Aku gak kuat Aku lagi gemetaran banget nih Aduh gimana ya Rumah kamu dimana? Eh jangan dong Lo lagi siaran disini Oke siap Karin ya Kita gak ikut-ikutan ya Iya kak Nanti kita baru ngomong pas terakhirnya Oke Halo Halo Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dim Ini siapa? Karin Dim Hah? Ganggu ya? Gakauan Gue mau minta maaf Dim Dimash Hah? Gue ganggu Enggak gue denger kok gue denger Iya Oke Dimash gue minta maaf ya Serius? Em Sorry gue kayak gitu Udah Cepetan Gue sih cuma pengen minta maaf Udah Em Iya Udah Gue mau minta maaf aja Soalnya gue gak mau ganggu lagi Maksudnya Gue gak mau Bikin lo marah-marah lagi Jadi gue mau minta maaf Ya udah Ya udah Oke Sorry ya Sekali lagi Suksesku ya kerjaannya Baik Dim Assalamualaikum Karin Karin Iya Waduh Karin Yang penting kamu legakan udah Kenapa? Yang penting kamu legakan udah minta maaf Udah Kita bahkan tidak berani masuk Dikur aja tadi takut Tadi kan perjanjiannya kan kita harusnya biasa Ujungnya kita ikutan gitu Iya Gue rasa kita mendingan pas aja deh Iya bener Sampai jumpa